Intro Shalom Bapak Ibu, Shalom semuanya Saya berdoa kita semua dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun Kotbah video kali ini tentang baik ala Musa Selamat menyaksikan Baik ala Musa Bagian pertama, baik ala Ala tahu bangsa Israel tidak mampu melakukan hukum Taurat Karena hukum Taurat itu sempurna Sedangkan bangsa Israel tidak sempurna Itulah sebabnya ketika ala memberi dua lobatu hukum Taurat di punca Gunung Sinai Ala juga menunjukkan rancangan baik ala kepada Musa Keluaran 26 ayat 30 Baik ala ini sebagai solusi jika bangsa Israel gagal melakukan hukum Taurat Terbukti hanya berserang waktu 40 hari sejak bangsa Israel berjanji akan mendengar dan melakukan perintah Allah Bangsa Israel langsung melanggar perintah pertama yaitu jangan ada ila lain di hadapan Allah Bangsa Israel membuat patung lemu emas dan menyembahnya Ketika orang Israel berdosa Maka dia harus datang ke baik ala dengan membawa domba korban penembus dosa ke baik ala Domba ini diperiksa dan dikorbankan oleh imam Ini gambaran kelah Tuhan Yesus Ketika orang berdosa Maka harus datang kepada Tuhan Yesus Untuk beroleh pengampunan dosa Tuhan Yesus adalah baik ala yang sebenarnya Tuhan Yesus adalah anak domba yang sebenarnya Tuhan Yesus juga imam yang sebenarnya Penembusan Tuhan Yesus berlaku untuk selama-lamanya Tuhan Yesus berkata Disini ada yang melebihi baik ala Matius 12 ayat 6 Orang Kristen sekarang adalah baik ala Karena roh ala ada di dalam kita 1 Korintus 3 ayat 16 Karena itu orang Kristen selalu mengalami pengampunan dosa selamanya Orang Kristen adalah imam Yaitu imamat yang rajani Orang Kristen juga harus menerima korban Tuhan Yesus Yaitu perjamuan kudus Pada baik ala Musa Ada tiang awan pada siang hari Dan tiang api pada malam hari Tiang awan pada siang hari Membuat bangsa Israel nyaman Karena tidak mengalami terik sinar matahari Sedangkan tiang api pada malam hari Memberikan kehangatan dari udara dingin Di padang gurun Sekarang orang Kristen punya tiang salib Tuhan Yesus Yang jauh lebih dasyat Karena memberikan kenyamanan Karena memberi keselamatan Kesembuhan Berkat dan perlindungan Bagi kita Baik ala ada di tengah-tengah Perkemahan bangsa Israel Sebagai gambaran penyertaan ala Atas bangsa Israel Yang unik ala menyusun Perkemahan bangsa Israel Membentuk salib Yesus Ketika Bileam akan mengutuk bangsa Israel Tidak bisa Justru Bileam mengatakan berkat Jika pada perjanjian lama saja Bayangan salib Yesus Bisa melindungi bangsa Israel Dari kutuk dan kuasa gelap Apalagi sekarang ini Orang Kristen Yang hidup dari karya salib Tuhan Yesus Perkemahan suku Lewi Sebagai suku imam Mengelilingi baik ala Dengan posisi paling dekat Terbagi atas empat kelompok Pertama Musa Harun Dan anak-anaknya Kedua Suku Lewi Kaum Kehat Ketiga Suku Lewi Kaum Gerson Dan keempat Suku Lewi Kaum Merari Sedangkan perkemahan Suku-suku yang lain Setelah Suku Lewi Sejak adanya baik ala Suku Lewi Seperti dibedakan Dengan sebelas Suku yang lain Setiap sisi baik ala Ada tiga kelompok Suku Israel Yang totalnya Dua belas suku Tapi Suku Lewi Tidak dihitung Posisi Suku Lewi Digantikan oleh Suku Yusuf Yang mendapat Dua porsi Yaitu Efraim Dan Manaseh Jadi Ada empat kelompok Suku Yang mengelilingi Baid ala Kelompok pertama Yehuda Ishakar Dan Zebulon Kelompok kedua Ruben Simeon Dan Gad Kelompok ketiga Efraim Manaseh Benjamin Kelompok keempat Dan Asher Dan Naftali Bilangan dua Ayat satu Sampai dengan Tiga puluh Setiap kelompok itu Mempunyai panji Atau bendera Yaitu Gambar singa Gambar anak lembu Gambar manusia Dan gambar burung Raja Wali Ini adalah Gambaran empat makhluk Di baik ala Yang disebutkan di kitab Yeskil Yeskil 1 S10 Dan kitab Wahyu Wahyu 4 E7 Dan ini juga Gambaran Keempat Injil Matius Markus Lukas Yohanes Baik ala Baik ala terbagi Atas tiga bagian Yaitu Ruang maha kudus Ruang kudus Dan halaman Atau pelataran Bagian yang paling luas Adalah halaman Sedangkan bagian yang paling kecil Adalah ruang maha kudus Orang Kristen atau gereja Adalah Baik ala 1 Korintus 3 Yang 16 Maka orang Kristen Atau gereja Juga terbagi Atas tiga level Yaitu Level Ruang maha kudus Level Ruang kudus Dan level Halaman Mayoritas orang Kristen Atau gereja Adalah level halaman Sedangkan yang minoritas Adalah level Ruang maha kudus Dalam kitab wahyu Ada disebutkan Tujuh gereja Yang ditegor oleh Tuhan Yesus Yang menjadi gambaran Gereja pada umumnya Jika ingin sempurna Orang Kristen Atau gereja Harus naik Ke level Ruang maha kudus Yang digambarkan Oleh Rasul Yohanes Naik ke ruang maha kudus Yang ada Tata Allah Jika orang Kristen Atau gereja Tidak mau naik Ke level Ruang kudus Atau ruang maha kudus Maka orang Kristen Atau gereja Akan mengalami Aniaya Dan diinjak Injak bangsa lain Wahyu 11 ayat 2 Untuk naik Ke ruang kudus Orang Kristen Harus hidup Dalam kekudusan Untuk naik Ke ruang maha kudus Orang Kristen Harus hidup Di dalam anugerah Bukan lagi hidup Di bawah Hukum Taurat Pada baik Alam Musa Terlihat Perlindungan Ala atas Orang Kristen Atau gereja Pada level Ruang kudus Dan ruang maha kudus Kedua ruangan ini Terlindungi bagian atasnya Oleh empat lapisan Sedangkan dindingnya Terlindungi Oleh kayu Yang dilapisi oleh emas Adanya perlindungan Yang berlapis-lapis ini Terlihat Pada mata kita Dilindungi oleh Tulang tengkorak Alis mata Bulu mata Kelopak mata Dan air mata Itulah sebabnya Umat Tuhan Disebut dengan Biji matanya Tuhan Sedangkan level halaman Tidak ada perlindungan Mereka bisa kena panas Hujan Salju Dan angin Di halaman Ada mesbah Korban bakaran Sehingga Suasananya berisik Karena suara Hewan korban disembeli Kotor Karena banyak kotoran Dan darah hewan Berceceran Bau Karena kotoran Dan darah hewan Sedangkan Ruang kudus Dan ruang ma kudus Bersih dan hening Ruang kudus terang Karena adanya Cahaya dari Manora Ruang ma kudus Lebih terang lagi Karena cahaya Kemuliaan Allah Ada tiga jenis Bait Allah Yaitu Bait Allah Musa Yang didirikan Musa di padang gurun Dan dibawa Masuk ke tanah kanan Bait Allah Musa Ini yang paling Menggambarkan Penyertaan Allah Terhadap umatnya Dengan adanya Tiang awan Dan tiang api Jenis kedua Baik Allah Daud Atau yang terkenal Dengan sebutan Pondok Daud Ini didirikan Daud Karena kerinduannya Berada dalam Hadirat Allah Tapi ada masalah Daud dari Suku Yehuda Sedangkan orang yang Boleh masuk ke Hadirat Allah Di ruang ma kudus Hanya imam besar Keturunan Harun Dari Suku Lewi Itu pun Hanya boleh masuk Setahun sekali Pada hari Raya Pendamaian Atau Yom Kipur Daud cerdik Ia tidak bisa Masuk ke hadirat Allah Maka ia bawa Hadirat Allah Datang kepadanya Dengan membawa Tabut perjanjian Yang ada di Bait Allah Di bukit Kiryat Yari Semula Daud Salah membawa Tabut perjanjian Dengan cara Menaruhnya Pada kereta Yang ditarik Oleh lembu Ini cara yang dilakukan oleh Orang Filistin Ketika mereka Mengembalikan Tabut perjanjian Yang mereka rampas Kedua kalinya Daud bertanya Kepada para imam Cara yang benar Yaitu Tabut harus dipikul Oleh 4 imam Di bahunya Akibat kesalahan ini Terjadi korban Usa mati Di sambar Allah Karena Memegang Tabut perjanjian Niatnya baik Karena mencegah Tabut perjanjian Terguling Daud menaruh Tabut perjanjian Di bukit Sion Pada sebuah Tenda atau pondok Pondok inilah Yang kemudian Dikenal sebagai Pondok Daud Atau Camp David Adanya pondok ini Membuat Daud Dan orang Israel Dapat datang Kehadirat Allah Dengan bebas Tidak lagi dibatasi Hanya imam besar Saja Setahun sekali Daud Dan orang Israel Dapat memuji Dan menyembah Allah Dengan bebas Allah rupanya Berkenan Atas pondok Daud Sehingga Menubuatkan Akan memulihkan Pondok Daud Pada akhir zaman Sehingga Semua bangsa Bisa datang Kehadirat Allah Kisah Rasul 15 Ayat 16 Sampai dengan 17 Sekarang Pondok Daud Sudah terjadi Pada gereja-gereja Sekarang ini Dengan adanya Pujian penyembahan Yang meriah Di gereja-gereja Jenis Bait Allah Ketiga Adalah Bait Allah Yang dibangun Oleh Salomo Bait Allah Ini bukan lagi Dalam bentuk Tenda Tetapi Bangunan Permanen Yang besar Dan indah Ketika Bait Allah Selesai Dibangun Oleh Salomo Maka Berakhir pula Pondok Daud Karena Tauber Perjanjian Kemudian Dipindahkan Ke Bait Allah Salomo Bait Allah Ini kemudian Diperbesar Dan Diperindah Oleh Raja Herodes Bukan karena Raja Herodes Sudah bertobat Tetapi Alasan politis Yaitu Mengambil hati Orang Yahudi Karena Herodes Bukan orang Yahudi Tetapi Keturunan Esau Pada Akhir zaman Orang Israel Akan membangun Bait Allah Yang Dikenal Dengan Bait Allah Ketiga Sepertinya Bait Allah Ini meniru Bait Allah Salomo Desain Bait Allah Ketiga Telah dibuat Di The Temple Institute Di Jerusalem Segala persiapan Telah dibuat Tetapi Ada masalah Besar Yaitu Lokasi Yang menjadi Tempat Akan dibangun Bait Allah Itu Telah Ada Masjid Besar Dome Of The Rock Yang menjadi Salah Satu Tempat Suci Orang Muslim Orang Kristen Tidak Boleh Senang Akan Pembangunan Bait Allah Ketiga Karena Pembangunan Bait Allah Ketiga Ini Berarti Menolak Tuhan Yesus Sebagai Bait Allah Sebenarnya Dan Orang Kristen Adalah Bait Allah Juga Allah Telah Menolak Bait Allah Buatan Tangan Manusia Yang Terlihat Dari Runtuhnya Ruang Maha Kudus Dan Robeknya Tabir Bait Allah Saat Kematian Tuhan Yesus Disalin Bagian Bagian Kedua Pagar Dan Pintu Bait Allah Firman Allah Haruslah Engkau Membuat Pelataran Kemah Suci Untuk Pelataran Itu Pada Sebelah Selatan Harus Dibuat Layar Dari Lenan Halus Yang Dipintal Benangnya Seratus Hasta Panjangnya Pada Sisi Yang Satu Itu Tiang Tiang Harus Ada 20 Dan Alas Alas Tiang Itu Harus 20 Dari Tembaga Tetapi Kaitan Kaitan Tiang Itu Dan Penyambung Penyambung Harus Dari Perak Demikian Juga Pada Sebelah Utara Pada Panjangnya Harus Ada Layar Yang 100 Hasta Panjang Tiang Tiang Harus Ada 20 Dan Alas Alas Tiang Itu Harus 20 Dari Tembaga Tetapi Kaitan Kaitan Tiang Itu Dan Penyambung Penyambung Harus Dari Perak Dan Pada Lebar Pelataran Itu Pada Sebelah Barat Harus Ada Layar Yang 50 Hasta Dengan 10 Tiang Dan 10 Alas Tiang Itu Lebar Lebar Pelataran Itu Yaitu Bagian Muka Pada Sebelah Timur Harus 50 Hasta Yakni 15 Hasta Layar Untuk Sisi Yang Satu Di Samping Pintu Gerbang Itu Dengan 3 Tiang Dan 3 Tiang Alas Tiang Itu Dan Untuk Sisi Yang Kedua Di Samping Pintu Gerbang Itu 15 Hasta Layar Dengan 3 Tiang Dan 3 Alas Tiang Itu Tetapi Untuk Pintu Gerbang Pelataran Itu Tirai 20 Hasta Dari Kain Ungu Tua Dan Kain Ungu Muda Kain Kirmisi Dan Dari Lenan Halus Yang Dipintal Benangnya Tenunan Yang Berwarna Warna Dengan 4 Tiang Dan 4 Alas Tiang Itu Segala Tiang Yang Mengelilingi Pelataran Itu Haruslah Diubungkan Dengan Penyambung Penyambung Perak Dan Kaitan Kaitan Harus Dari Perak Dan Alas Alas Dari Tembaga Panjang Pelataran Itu Harus 100 Hasta Lebarnya 50 Hasta Dan Tingginya 5 Hasta Dari Lenan Halus Yang Dipintal Benangnya Dan Alas Alas Harus Dari Tembaga Ada Segala Perabotan Untuk Seluruh Pengungkapan Kemah Suci Dan Segala Patok Dari Segala Patok Pelataran Semuanya Harus Dari Tembaga Keluaran 27 Ayat 9 Sampai Dengan 19 Ada Tiga Tirei Atau Pintu Masuk Ke Baik Allah Paling Luar Pintu Untuk Masuk Ke Baik Allah Pintu Berikut Adalah Untuk Masuk Ke Ruang Kudus Dan Pintu Terakhir Untuk Masuk Ke Ruang Maha Kudus Tuhan Yesus Berfirman Akulah Jalan Dan Kebenaran Dan Hidup Tidak Ada Seorang Pun Yang Datang Kepada Bapak Kalau Tidak Untuk Masuk Ke Baik Allah Disebut Jalan Pintu Untuk Masuk Ke Ruang Kudus Disebut Kebenaran Sedangkan Pintu Untuk Masuk Ke Ruang Maha Kudus Disebut Hidup Jadi Tuhan Yesus Adalah Tiga Pintu Untuk Masuk Ke Hadirat Allah Untuk Masuk Ke Tata Allah Itulah Sebabnya Tuhan Yesus Berkata Tidak Ada Seorang Pun Yang Datang Kepada Bapak Kalau Ditun Gambar Kruk Keluaran 26 Ayat 31 Ini Gambaran Orang Kristen Level Ruang Maha Kudus Punya Malaikat Yang Mengawalnya Ini Gambaran Adanya Malaikat Yang Memakai Pedang Menjaga Jalan Ke Pohon Kedupan Pada Masa Adam Dan Hawa Kejadian Tiga Ayat 24 Hanya Imam Besar Setiap Tahun Pada Hari Raya Pendamaian Yang Boleh Masuk Ke Ruang Maha Kudus Kudus Malaikat Inilah Yang Akan Membunuh Dan Mayat Imam Besar Harus Ditarik Keluar Dari Ruang Maha Kudus Ketika Tuhan Yesus Mati Di Kayu Salib Pintu Ketiga Ini Atau Tabir Yang Membatasi Ruang Maha Kudus Di Robek Allah Matius 27 Ayat 50 Sampai 51 Ada Kebiasaan Orang Israel Akan Merobek Juga Mereka Ketika Mengalami Kesedihan Yang Hebat Robek Tabir Baik Allah Ini Gambaran Kesedihan Allah Yang Hebat Ketika Tuhan Yesus Wafat Di Atas Kayu Salib Robek Tabir Ini Juga Menjadi Petanda Bahwa Tidak Ada Pemisah Lagi Antara Allah Dengan Manusia Di Dalam Tuhan Yesus Sekarang Orang Kristen Oleh Darah Tuhan Yesus Penuh Keberanian Datang Kapan Saja Kehadirat Allah Ketata Karunia Dan Pertolongan Allah Ibrani 4 Ayat 16 Pada Perjanjian Lama Imam Besar Datang Penuh Ketakutan Ketata Allah Karena Salah Sedikit Saja Ia Bisa Mati Juga Pada Perjanjian Lama Tata Allah Adalah Tata Penghakiman Karena Orang Israel Penuh Dosa Tetapi Sekarang Pada Perjanjian Baru Oleh Darah Tuhan Yesus Segala Dosa Kita Telah Dihapuskan Selamanya Sehingga Tata Allah Menjadi Tata Kasih Karunia Bagi Orang Kristen Pada Perjanjian Lama Ketika Orang Israel Datang Kehadirat Allah Mereka Bisa Mati Dan Dihukum Karena Mereka Penuh Dosa Sedangkan Pada Perjanjian Baru Ketika Orang Kristen Datang Kehadirat Allah Mereka Semakin Hidup Dan Beroleh Pertolongan Allah Tuhan Yesus Telah Membuka Jalan Yang Kristen Jauh Lebih Tinggi Dari Imam Besar Perjanjian Lama Orang Kristen Bisa Datang Kapan Saja Kehadirat Allah Imam Besar Perjanjian Lama Hanya Boleh Datang Sekali Setaut Orang Kristen Datang Dengan Penuh Keberanian Karena Akan Beroleh Berkat Dan Pertolongan Allah Imam Besar Perjanjian Lama Datang Dengan Penuh Ketakutan Karena Ia Bisa Mati Orang Kristen Bukan Hanya Sebagai Imam Juga Sebagai Raja Sehingga Disebut Imamat Yang Rajani Raja Punya Tahta Karena Itu Orang Kristen Kelak Duduk Di Kanan Tata Allah Di Sorga Bersama Sama Dengan Tuhan Yesus Efesos 2 Ayat 6 Ketika Imam Besar Perjanjian Lama Masuk Ke Tata Allah Di Ruang Maha Kudus Ia Harus Membawa Perbaraan Ukupan Dan Darah Hewan Korbat Imamat 16 Ayat 12 Sampai Dengan 14 Sekarang Orang Kristen Datang Kehadirat Allah Datang Menyembah Allah Dalam Roh Dan Kebenaran Yohanes 4 Ayat 23 Sampai Dengan 24 Yaitu Dalam Roh Kudus Dan Tuhan Yesus Bagian Ketiga Atap Dan Dinding Bait Alam Firman Alam Harus Langkah Membuat Untuk Kemah Suci Papan Dari Kayu Penaga Yang Berdiri Tegak Sepuluh Hasta Panjangnya Satu Papan Dari Satu Setengah Dan Satu Setengah Hasta Lebarnya Tiap Tiap Papan Tiap 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 Papan Harus Ada Dua Pasaknya Yang Disekang Satu Sama Lain Demik 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 Harus Harus Kau Perbuat Dengan Segala Papan Kemah Suci Haruslah Kau Membuat Papan Untuk Kemah Suci 20 Papan Pada Sebelah Selatan Dan Haruslah Kau Buat 40 Alas Perang Dibawah 20 Papan Itu Dua Alas Dibawah Satu Papan Untuk Kedua Pasangnya Dan Seterusnya Dua Alas Dibawah Setiap Papan Untuk Kedua Utara Kau Buatlah 20 Papan Dengan 40 Alas Perak Dua Alas Dibawah Satu Papan Dan Seterusnya Dua Alas Dibawah Setiap Papan Untuk Sisi Belakang Kemah Suci Pada Sebelah Barat Haruslah Kau Buat 6 Papan Dua Papan Haruslah Kau Buat Untuk Sudut Kemah Suci Di Sisi Belakang Kedua Papan Itu Haruslah Kembar Pasangnya Di Sebelah Bawah Dan Seperti Itu Kembar Pasangnya Di Sebelah Atas Didekat Gelang Yang Satu Itu Demikian Harus Kedua Papan Itu Haruslah Itu Merupakan Kedua Sudutnya Jadi Harus Ada 8 Papan Dengan Alas Perak 16 Alas Dua Alas Dibawah Satu Papan Dan Seterusnya Dua Alas Dibawah Setiap Papan Juga Haruslah Kau Buat Kayu Lintang Dari Kayu Penaga 5 Untuk Papan Papan Pada Sisi Yang Satu Dari Kemah Suci 5 Kayu Lintang Untuk Papan 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 Pada Sisi Yang Kedua Dari Kemah Suci Dan 5 Kayu Lintang Untuk Papan Papan Pada Sisi Kemah Suci Yang Merupakan Sisi Belakangnya Pada Sebelah Barat Dan Kayu Lintang Yang Di Tengah Di Tengah Tengah Papan Itu Haruslah Melintang Terus Dari Ujung Ke Ujung Papan Papan Itu Haruslah Kau Salud Dengan Emas Gelang Gelang Itu Haruslah Kau Buat Dari Emas Sebagai Tempat Memasukkan Kayu Kayu Lintang Itu Dan Kayu Kayu Lintang Itu Haruslah Kau Salud Dengan Emas Kemudian Haruslah Kau Dirikan Kemah Suci Sesuai Dengan Rancangan Yang Telah Ditunjukkan Kepadamu Di Atas Gunung Itu Keluaran 26 Ayat 15 Sampai Dengan 30 Saya Nyatakan Dengan Bahasa Yang Sederhana Ruang Kudus Dan Ruang Mahkudus Dindingnya Dibuat Dari Papan Yang Terbuat Dari Kayu Penaga Kayu Ini Diambil Dari Padang Gurun Ini Gambaran Orang Kristen Yang Tuhan Yesus Telah Tebus Dari Dosa Dan Kematian Padang Gurun Adalah Gambaran Kematian Tuhan Yesus Dicobai Di Padang Gurun Oleh Setan Manusia Kemudian Ala Bentuk Menjadi Sesuatu Yang Berharga Yaitu Papan 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 Ini Kemudian Didirikan Bersamaan Untuk Membentuk Baik Alam Khusus Ruang Kudus Dan Ruang Mahkudus Gereja Adalah Kumpulan Orang Orang Percaya Papan Papan Itu Didirikan Pada Dua Alas Perak Perak Selalu Berbicara Tentang Penebusan Orang Kristen Ditebus Oleh Kematian Dan Kebangkitan Tuhan Yesus Papan Papan Hanya Membentuk Ruang Kudus Dan Ruang Mahkudus Artinya Ala Ingin Orang Kristen Ada Di Ruang Mahkudus Tetapi Paling Sedikit Ada Di Ruang Kudus Jangan Ada Di Halaman Tetapi Sayangnya Orang Kristen Justru Mayoritas Berada Di Gereja Level Ruang Kudus Saja Yang Digambarkan Oleh Tujuh Gereja Dalam Kitab Wahyu Ditegor Oleh Tuhan Yesus Apalagi Gereja Level Halaman Yang Tidak Mengalami Perlindungan Dari Allah Dan Akan Di Inja Inja Oleh Bangsa Bangsa Lagi Papan Papan Ini Dipersatukan Oleh Kayu Lintang Allah Ingin Orang Kresen Selalu Dalam Persekutuan Ini Juga Digambarkan Perjaman Kudus Papan Papan Ini Juga Disalut Dengan Emas Emas Berbicara Tentang Kebenaran Allah Orang Kresen Dibungkus Oleh Kebenaran Allah Yaitu Di Dalam Tuhan Yesus Orang Kresen Harus Melihat Sesamanya Sebagai Orang Benar Karena Setiap Kita Telah Dibungkus Oleh Kebenaran Yesus Jika Kita Bisa Melihat Selumbar Di Mata Orang Lain Itu Berarti Kita Tidak Dibungkus Oleh Kebenaran Yesus Sehingga Masih Berupa Balok Atau Papan Yang Belum Disalut Dengan Emas Matius 7 Ayat 4 Ruang Maha Kudus Setengah Dari Ruang Kudus Sedangkan Halaman Yang Paling Luas Firman Allah Berkata Sebab Banyak Yang Dipanggil Tetapi Sedikit Yang Dipilih Matius 22 Ayat 14 Orang Kristen Level Ruang Maha Kudus Memang Paling Kecil Sehingga Disebut Kawanan Kecil Tetapi Allah Memberi Kita Kerajaannya Lukas 12 Ayat 32 Kita Duduk Di Kanan Tata Allah Bersama Sama Dengan Tuhan Yesus Firman Allah Haruslah Kau Buat Tabir Dari Kain Ungu Tua Dan Kain Ungu Muda Kain Kirmisi Dan Lenan Halus Yang Dipintal Benangnya Haruslah Dibuat Dengan Adanya Dengan Adanya Krup Haruslah Engkau Menggantungkannya Pada Empat Tiang Dari Kayu Penaga Yang Disalut Dengan Emas Dengan Adanya Kaitannya Dari Emas Berdasarkan Empat Alas Perak Keluaran 26 Ayat 31 Sampai Dengan 32 Ini Adalah Tabir Untuk Ruang Makudus Tabir Itu Harus Ada Tenunan Kerup Dan Digantung Pada Empat Tiang Dari Kayu Penaga Yang Disalut Dengan Emas Dan Didirikan Pada Empat Alas Perak Artinya Orang Christian Level Ruang Makudus Punya Malaikat Yang Menjaga Di Setiap Jalan Hidupnya Di Ruang Makudus Ada Empat Malu Dan Juga Empat Tiang Ini Punya Makna Ada Empat Injil Tentang Yesus Yang Bisa Membawa Orang Masuk Ke Ruang Maha Kudus Ke Empat Tiang Disalut Dengan Emas Yang Berarti Orang Level Ruang Makudus Dibungkus Oleh Kebenaran Allah Empat Alas Perak Artinya Hanya Orang Yang Mengandalkan Penebusan Yesus Dan Hidup Dalam Anugerah Yesus Yang Bisa Masuk Ke Ruang Maha Kudus Firman Allah Juga Haruslah Kau Buat Tirai Untuk Pintu Kemah Itu Dari Kain Ungu Tua Kain Ungu Muda Kain Kirmisi Dan Lenan Halus Yang Dipintal Benangnya Tenunan Yang Berwarna Haruslah Kau Buat Lima Tiang Dari Kayu Penaga Untuk Tirai Itu Dan Kau Salut Itu Dengan Emas Dengan Adanya Kaitannya Dari Emas Dan Untuk Itu Haruslah Kau Tuang Lima Alas Dari Tembaga Keluaran 26 Ayat 36 Sampai Dengan 37 Ini Adalah Tabir Untuk Ruang Kudus Tidak Ada Tenunan Keruk Yang Berarti Orang Kristen Lever Ruang Kudus Belum Punya Malekat Yang Menjaganya Lima Tiang Dari Kayu Penaga Yang Disalut Dengan Emas Artinya Orang Kristen Lever Ruang Kudus Telah Dibungkus Oleh Kebenaran Alat Tetapi Sayang Kelima Tiang Ini Beralaskan Tembaga Artinya Orang Ini Masih Hidup Di Dalam Pengakiman Masih Hidup Di Dalam Hukum Taurat Jadi Orang Kristen Lever Taurat Ruang Kudus Dan Ruang Mahkudus Selain Dindingnya Terbuat Dari Papan Yang Dilapis Dengan Emas Juga Bagian Atasnya Ditutup Dengan Empat Lapisan Firman Allah Kemah Suci Itu Haruslah Kau Buat Dari Sepuluh Tenda Dari Lenan Halus Yang Dipintal Benangnya Dan Dari Kain Ungu Tua Kain Ungu Muda Dan Kain Kirmisi Dengan Ada Kerup Buatan Alitenun Haruslah Kau Buat Semuanya Itu Juga Haruslah Kau Membuat Tenda Dari Bulu Kambing Menjadi Atap Kemah Yang Menudungi Kemah Suci Sebelas Tenda Harus Kau Buat Juga Haruslah Kau Membuat Untuk Kemah Itu Tudung Dari Kulit Domba Jantan Yang Diwarnai Merah Dan Tudung Dari Kulit Lumba Lumba Di Atasnya Lagi Keluaran 26 Ayat 1 Ayat 7 Dan Ayat 14 Empat Lapisan Atap Dari Ruang Kudus Dan Ruang Makhudus Menjadi Gambaran Berlapis Lapis Perlindungan Allah Atas Orang Kristen Lever Ruang Kudus Dan Ruang Makhudus Itulah Sebabnya Agar Orang Kristen Mengalami Perlindungan Yang Luar Biasa Dari Tuhan Jadilah Orang Kristen Lever Ruang Makhudus Dengan Hidup Sepenuhnya Di Demikianlah Khotbah Video Tentang Bait Alam Musa Semoga Khotbah Video Menambah Pengetahuan Dan Meningkatkan Iman Bapak Ibu Kepada Tuhan Yesus Tuhan Yesus Memberkati